Oke teman-teman kembali lagi bersamaku di channel Miao Obi Kali ini kita bakal review buat buil si Sardin T di 2024 ini ya teman-teman Oke kita bakal langsung aja masuk ke party dulu kita bakal lihat builnya Oke teman-teman disini kalau menurut aku pribadi buat si Sardin Dia juga kurang lebih wajib pakai set warna hijau aja lah ya Dia lebih fokus ke boss kalau menurut aku Dan gak ada kemana-mana lagi teman-teman Jadi pakai set warna hijau aja Oke dan kalau menurut aku ini hero lebih bagus Kalian pakaiin critical aja teman-teman Karena dia itu udah ngereset skill cooldownnya teman-teman Dari skillnya itu jadi itu kalian kalau pakai cooldown lagi itu sama aja Kalian gak troll banget teman-teman Jangan pakai skill cooldown ya untuk si Sardin T oke Terus kalau bisa kalian pakaiin magic attack semua Lalu sebatu yang warna biru kalian wajib ambil skill attack damage increase aja teman-teman Oke skill attack damage increase Kalau bisa kalau ini full critical aja oke Oke disini juga ada aksesorisnya aku pakaiin solar ring juga Ada chumps nickel ada angerings order juga teman-teman ya Oke disini segipikan jadi kalau buat threat hero nya gimana bang Oke kalau buat threat hero nya aku lebih ambil ke critical chance Ada skill cooldown reduction juga Terus ada skill at damage increase sama true damage increase teman-teman ya Oke buat chaser nya aku lebih ambil ke implant power Prior up blessing connection In plus sama upgrade an chaser nya juga teman-teman ya Buat si Sardin T Terus kalau buat soul imprint nya itu aku di opsi sebelah kirinya Kayak gitu aja buat threat nya oke kalian bisa lihat aja dulu aku bakal kasih beberapa detik ya oke Oke terus di sebelah bawahnya kayak gitu teman-temannya kalian bisa lihat dulu Dan opsi sebelah kanannya kayak gini teman-teman Oke kalian lihat aja Oke kalian kayak gitu aja buat threat soal imprint nya terus kalau buat threat hero apa tuh present dan awakening nya aku lebih ambil ke unlimited resource 2 sama unlimited skill sama ada unlimited resource 1 teman-teman ya oke kayak gitu aja sih buat threat nya Kalau bisa nanti kalau udah TC 14 kalian ambil ini aja sih unlimited resource 1 teman-teman sisanya kalian boleh ambil basic attack damage increase ya lumayan lah kan buat tambah-tambahin Terus buat skill upgrade nya memang nggak ada karena hero T itu otomatis sudah kayak gini aja skillnya nggak ada yang di upgrade teman-teman ya Karena hero nya memang udah op teman-temannya hero T jadi tuh nggak perlu ada skill upgrade lagi ya teman-teman Jadi pet aku masih level 34 aja ya teman-teman oke Jadi segifikan gitu aja sih ya buat kita tadi review buat buil sisar dinte ya di 2024 ini Oke salam aku dari miau obi Uff Jongin Juman S 던ake muita oli 栗 okay you